Terima kasih. Apakah setelah sabdan Nabi SAW siapa bersolawat kepada satu kali, Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali, kurang cukup? Mikir aja, didik ya? Nah kalau sudah kamu disolawati Allah sepuluh kali itu jadinya apa gitu loh ya? Gak usah tanya manfaat yang lain, masa masih kurang cukup? Allah bilang, aku bersolawat kepada orang yang bersolawat kepadamu sekali, aku bersolawat kepadanya sepuluh kali, sepol loh ya, pol. Pol, cuma dia gak paham-paham kita ini, kita, kita. Oke. Beb di tempat saya ada musola, tapi yang rajin ke musola ini anak-anak, Beb. Alhamdulillah, muka-muka bapaknya sadar. Ya betul kan ya, Alhamdulillah. Kalau yang rajin ke musola anak-anak itu Alhamdulillah, saya justru agak sedih. Kalau yang ke musola ke masjid ini yang banyak bapak-bapak itu saya sedih. Kenapa? Kalau bapak-bapak itu jelas usia menjelang mati, sadar itu wajar. Asyik no menggeleneng di. Generasi mudanya ini kemana? Kalau anak-anak kecil mau masuk masjid musola itu kabar gembira itu. Kita bisa menjaga mereka dari pergauran yang gak bener, bisa mengkader dari sekarang. Nah ini, ini pertanyaan bagus, tapi hati-hati. Assalamualaikum Habib Novel, saya mau bertanya. Doa yang seperti apa yang harus kita panjatkan agar orang tua dan keluarga segera mendapatkan hidayah. Karena mereka tidak pernah sholat dan ibadah yang lainnya. Sedangkan saya masih takut untuk mengingatkan. Syukur Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau ada orang di sekitar kita ini belum ibadah seperti kita. Nomor satu itu bukan bab doa dulu. Nomor satu bab ojo sombong. Jangan sombong. Jangan mengatakan, kok bapakku begitu ya. Tapi ada sombongnya itu. Terus mandangnya dengan rendah. Mandangnya dengan menghi, menghina. Karena belum ibadahnya tadi. Belum menjalankan rukun islamnya yang sholat dan lain sebagainya. Sombongnya dihilangkan, satu. Nomor dua, sedih. Ya Allah, kok yang dapat nekmat ini hanya aku. Syukuri, sekaligus sedih. Nah disitu baru minta sama Allah Ta'ala. Dungoni apa? Dungoni. Itu ya gitu. Ya Allah, tolong. Nekmat ini juga agar bisa dirasakan kepada, oleh orang-orang yang dekat sama, sama aku. Tolong ya Allah, agar nekmat ini juga dirasakan kepada orang lah, orang lain. Nanti kalau doa gak ada sombongnya, dengan rendah hati seperti itu, insya Allah. Ya, akan tampak hasilnya segera. Nah yang seringkali enggak. Tahu orang tuanya enggak sholat, enggak ini, gitu ya. Terus tambah, kemudian tunjukkan sarungan, kopiahan, baju putih. Terus pakai selendang. Mana leh? Neng dileh? Mejit pak. Mejit pak. Ini ada sedikit kesombongan. Yang bagus lain, pakai baju putih, kopiah putih, sarungan, pakai selendang. Parah nih bapak ibunya, cium tangan. Pak, bu, pamit tidak masjid rien. Pangistinupun jih, selamat mugi-mugi kula. Masya Allah. Itu bapak ibunya, mak, jeles. Ya Allah, anakku ya. Anakku enggak tahu negur aku, enggak tahu apa-apa pun jaluk dungu. Aku yang enggak sholat dijaluk dungu, Masya Allah. Itu nanti otomatis berubah dengan sendirinya. Jadi seringkali ya, kesombongan kita itu yang membuat doa-doa kita jadi, apa namanya, tidak begitu cepat tampak hasilnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!